Intro Oke selamat malam teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel SpecialOdit Jadi buat kali ini kita gak bakal bahas materi lagi Tapi kita bakal langsung bahas soal Special issues yang pertama itu di keterangan soal Ada fair value dari tanah 300 ribu, kemudian roughest amount dari Not payable 505,518 Kemudian adanya Market rate sebesar 10% Itu ada yang ada di keterangan soal Apa sih special issues yang pertama? Special issues yang pertama kali ini adalah Ketika kita menukarkan notes payable Ataupun nantinya bonds payable Dengan aset Baik aset tetap maupun aset lainnya Karena kalau seperti biasanya kita belajar Kita menukarkan notes untuk menunjang uang Jadi jurnal asalnya cash Pada notes payable Tapi karena kali ini kita akan menukarkannya Dengan aset Itu akan ada perlakuan khusus Ada special issues yaitu adanya fair value Jadi ketika kita akan menukarkan notes payable Jadi kita akan membeli tanah Dengan mengukarkannya dengan notes payable Kita harus tahu dulu adanya fair value Atau ketika fair value tidak ada Kita menggunakan access value Jadi access value dan fair value dianggap Nilai dari aset yang paling reliable Atau yang paling dipercaya Kemudian bagaimana pengerjaan soalnya Langsung aja Ketika kita akan menukarkan notes Ataupun bond Dengan fixed asset Kita harus membuat jurnal dasarnya seperti Land ada payable Tapi pertanyaan selanjutnya adalah Berapa jumlah yang harus di jurnal? Apakah sebesar face amount dari notes payable Sebesar 505, 518 Atau fair value dari tanah 300 ribu Jawabannya adalah fair value tanah sebesar 300 ribu Karena seperti yang dibilang tadi Fair value atau access value dari tanah Itu lebih reliable dibandingkan dengan Nilai face amount Jadi jumlah yang kita gunakan adalah 300 ribu Ini nilai penerbitan Lalu bagaimana ketika ia berbunga? Kita lihat di keterangan soal Hanya ada market rate Tanpa adanya si step rate atau bunga kupon Jadinya ini perlakuannya sama seperti Si zero interest bearing Jadi kita hanya melakukan jurnal amortisasi Ingat, kita hanya melakukan jurnal amortisasi Tanpa adanya jurnal pembayaran bunga Pada notes payable Karena memang dari soal tidak ada yang keterangan si Statut rate Nah, berapa angkanya? Kembali lagi ke konsep tabel Effective interest method Dimana besarnya interest expand adalah Caring amount dikali dengan Effective interest rate 300 dikali 11% Besar 33 ribu Jadi pertama yang harus diingat di special issues yang utama adalah Nilai jurnal penerbitan adalah sebesar Fair value atau assess value dari land Ataupun aset Bukan sebesar nilai face amount dari Si notes ataupun bonds payable-nya Kemudian perhatikan lagi apakah dia zero Atau berbunga atau birir Jika zero berarti kita hanya melakukan jurnal amortisasi Tapi ketika dia berbunga Kita tentu harus menamakan jurnal lagi satu adanya cash Itu untuk special issues yang pertama Hanya perbedaan di Adanya aset tetap Dalam hal ini adalah land Well, sekarang kita masuk ke special issues kedua Special issues kedua ini merupakan kelanjutan dari special issues pertama Tapi buat teman-teman yang belum mengerti juga Buat special issues pertama bisa komen di section commentnya Jadi apa sih yang bakal di special issues yang kedua Jadi big issues di special issues satu itu adalah Apakah nilai land Atau notes payable yang bakal kita pakai di jurnal penerbitan Itu permasalahan utama Tapi di special issues kedua Itu muncul masalah baru lagi Kalau tadi kita udah tahu Nilai yang bakal kita pakai adalah nilai fair value Dari aset dibandingkan face amount dari Si notes ataupun bonus payable tersebut sendiri Tapi Permasalahan di special issues kedua ini adalah Tidak adanya market rate Maksud kata tidak adanya market rate disini adalah Nilai market rate Jadi bunga di pasaran tersebut terlalu fluktuatif untuk digunakan Sehari-harinya Jadi harus digunakan satu nilai yang lebih pasti Sehingga dibentuklah si input interest rate Inilah pokok permasalahan yang akan kita bahas di special issues yang kedua Yaitu mencari si input interest rate tersebut Karena yang seperti tadi dibilang Market rate-nya terlalu fluktuatif di pasaran Jadi bagaimana cari-harinya langsung aja kita ke pembahasan soal Nah seperti yang kita tahu nilai fair value dari tanah Dalam hal ini dia membeli tanah adalah sebesar 390 Dan face amount dari si notes adalah sebesar 600 ribu Dengan keadaan market rate-nya tidak ada Karena tadi terlalu fluktuatif Jadi bagaimana sih nyari market rate? Karena kita tahu pentingnya market rate adalah untuk mencari amortisasi kedepannya setelah penerbitan Nah untuk mencarinya kita bisa menggunakan cara matematis Pertama kita buat dulu jurnal penerbitan untuk si notes tersebut Yaitu land Karena kita membeli tanah dengan keadaan menukarkannya dengan notes payable Sebesar berapa? Besar 390 Karena menggunakan konsepnya kita menggunakan fair value dari tanah yang lebih reliable Tapi permasalahan akan muncul ketika kita akan membuat jurnal pembaharan bunga atau amortisasi Karena tidak adanya market rate Disilah kita bisa menggunakan cara matematis yaitu 390 dibagi 600 menghasilkan angka 0,65 0,65 ini dengan keadaan 3 tahun notes dilihat di tabel 6.2 atau tabel single payment Itu menunjukkan tingkat bunga sebesar 15% Jadi konsepnya sederhana aja Tinggal ngebagi berapa nilai present value dari note tersebut Yang dalam hal ini diwakili oleh fair value tanah Dibagi dengan nilai jatuh tempunya Dalam hal ini 600 ribu Jadi tinggal dibagi dapat 0,65 0,65 ini 3 tahun itu kalau di tabel 6.2 atau tabel single payment sebesar 15% Nah ini yang disebut dengan input interest rate Jadi ketika ini dah tahu, diketahuin Kita bisa lanjut ke permasalahan berikutnya yaitu Berapa sih yang harus kita jurnal untuk pembaharan bunga dan amortisasi Tapi karena disoal, tidak adanya zero interest rate Tidak adanya stated rate atau zero interest bearing Jadi kita hanya membuat jurnal amortisasi saja Berarti tinggal interest expense pada notes payable Ingat lagi konsep amortisasi yaitu market rate dikali carrying amount Berarti dikali nilai penerbitan 390 dikali 15% Itu menghasilkan angka 58,5 Jadi amortisasi untuk utama kalinya adalah sebesar 58,500 Dengan keadaan input interest rate sebesar 15% Tanpa adanya pembaharan bunga karena zero interest bearing Special issues yang ketiga Jadi buat kali ini kita akan membahas tentang Accusement before maturity Yaitu pelunasan sebelum jatuh tempo Apa sih masalahnya ketika kita melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo? Sebenarnya ada masalah sih tergantung perusahaan apakah punya uang atau enggaknya Tapi kita sebagai seorang akuntan mencatat sisi akuntannya seperti apa Jadi stepnya Langkah-langkah untuk melakukan penjurnalan Sampai akhirnya dia dilunasi sebelum jatuh tempo adalah tetap Yang pertama adalah melakukan jurnal penerbitannya dulu Jadi kita harus mencari present value dari notes ataupun monopayable-nya Dengan keterangan di soal yang sudah ada sebelumnya ya 1.500.000 nominal Coupon rate 10% Market rate 11% Dia dibayar annually pertahunan dengan jangka waktu 10 tahun Jadi kita cari dulu nilai penerbitannya Yaitu nilai present value-nya, pokoknya, dan interest-nya Berarti pokok dengan nilai nominal 1.500.000 Dengan koefisien 11% market rate dan 10 years Ini bisa dicari dengan rumus 1 plus R Langkah yang N atau di tabel 6.2 Kemudian interest-nya juga sama Bisa cari juga dulu berapa dia pengayaran cash untuk bunganya 1.500.000 dikali kupon rate Kemudian dikali dengan koefisiennya 11% 10 years Untuk present value bunga Ini bisa dicari dengan rumus 1 min 1 plus R pangkat min N Dibagi N Atau di tabel 6.4 Jadi setelah dikali 1.500.000 Kalau udah ada yang nyari bisa dilihat, dicocokin 1.500.000 dikali 0,35218 Dan untuk interest-nya Berarti Rp. 120.000.000 dikali dengan koefisiennya 5,88923 Berarti berapa nilai penerbitannya? Tinggal di jumlah Nilai penerbitan kita langsung buat jurnal juga Sebesar cash Dalam hal ini dia notes payable Notes payable sebesar hasil penjumlahan Recent value pokok dan bunga Yaitu sebesar 1, 4, 1, 1, 6, 6, 2 Ini adalah nilai penerbitan Kita akan lanjut ke proses berikutnya Sampai akhirnya mendapatkan beberapa nilai pelunasan sebelum jatuh timpung Tambahkan soalnya Dia dilunasi dengan Ad 101 di tahun kedua Berarti ketika di tahun kedua baru melakukan amortisasi sebanyak 1 kali Nah, step untuk melakukan pelunasan sebelum jatuh timpung adalah Kita mencari dulu berapa amortisasinya Jadi hanya sekali Dan juga langsung mencari nilai ketika dia dilunasi Berarti kita cari dulu amortisasinya Menggunakan tabel effective interest method Sesuai yang telah kita bahas Untuk mencari cash pay Ini adalah nilai dari 1.500.000 dikali 10% Atau dikali dengan 1 trade Kemudian untuk interest expense, dia adalah caring amount dikali dengan market rate Jadi nilai interest expense ini biasanya akan berubah Karena caring amountnya juga berubah Dikali 11% Disi antara interest expense dan cash pay Adalah amortisasi Karena dalam hal yang dia mengalami diskon Itulah amortisasi diskon Jadi ketika dia mengalami amortisasi yang pertama Caring amountnya akan menjadi sebesar 1416944 Nah, inilah Dia baru melakukan amortisasi di tahun kedua Atau baru sekali melakukan amortisasi Tapi sudah dilunasi Berarti ketika nilai bondnya baru 1416 Itu sudah dilunasi Tapi pertanyaannya adalah Berapa uang yang harus kita keluarkan Uang yang kita keluarkan adalah sebesar Ad 101 dikali Tadi nilai nominalnya Berarti Jurnal penulisannya adalah Notes payable Itu sebesar Berapa caring amount pada saat itu Sebelum dilunasi Yaitu ketika telah melakukan amortisasi Sebanyak 1 kali Yaitu 1416944 Nah Cash yang kita keluarkan adalah yang tadi Pada kurs berapa Yaitu pada Ad 101 Ingat Ad 101 dikali dengan nominalnya Berarti 101 dikali Rp 1.500 Menghasilkan angka Rp 1.515.000 Perbedaan ini tentu Harus dijurnal juga Perbedaan antara 1.4 dan 1.5 Pertanyaannya adalah Apakah dia mengalami gain Atau loss On redemption Kita lihat Kita memiliki utang sebesar 1.4 Tetapi harus melunasi Dalam bentuk cash Sebesar 1.5 Ini berarti kita mengalami Loss on redemption Artinya kita membayar Lebih mahal Untuk tang yang lebih kecil Jadinya dalam hal ini Dia mengalami Loss on redemption Sebesar selisih Inilah yang disebut dengan Loss on redemption Jadi Kita Ketika kita melunasi Sebelum jatuh tempo Dan nilai bond Yang harus dibayar Atau nilai notes Yang harus dibayar Lebih Kecil daripada Cash yang kita keluarkan Jadi kita mengalami Loss on redemption Ini jurnal Untuk Kelunasan sebelum Jatuh tempo Oke For the last Jangan lupa buat Like and subscribe Dan nasibnya pertanyaan Ataupun komen XNC Di lom Market train Bukunret itu apa sih Bukunret adalah Bukunret adalah Bukunret Alkunga Yang tercantum di Obligasi Jadi bener Bukunret adalah Bukunret